selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat melonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengalisa ada 7 saham yang pertama IRA, kedua AKF, ketiga INAP, keempat DGNS, kelima SAME, ke enam BMS, ke tujuh PIPA langsung saja ke saham pertama ada IRA yang hari ini melanjutkan kenaikan 10,4% ke harga 2030 kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari transaksi asing, net buy kalau dilihat dari brokos sama harinya, IRA didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical, IRA lanjut uptrend ya dan sudah breakout lagi di resistance yang cukup kuat 1880-1900 sudah di breakoutnya yang itu dulu dari Agustus 2021 jadi kemana arahnya untuk IRA karena ada sentimen virus baru jadi headcard terbang ya dan support selanjutnya itu di 2000 jadi selama IRA ini gak jebol 2000 ya masih bisa di hot yang pegang dari dari bawah kalau yang baru beli di harga pucuk atau di harga 2070 ya tinggal cut loss kalau IRA ini jebol atau tutup di bawah 2000 kecuali kalau mau dibawa sampai 1900-1880 silahkan di hot ya menarik juga kalau dilihat ya yang penting IRA ini semoga valid dan gak jebol 2000 jadi kalau yang belum punya wait and see aja dulu pasti dikasih kesempatan apa bedanya beli di harga sekarang dengan beli di bawah ya memang kalau beli di harga sekarang di bawah naik lebih tinggi ikutan kalau yang nawar kan ketinggalan tapi kalau misalnya dia koreksi dulu yang atas jadi rugi waktu yang bawah dapat dan kalau dia mantul profit yang di atas ini lebih kecil yang bawah lebih besar dan kalau ternyata dia lebih turun dalam yang bawah cut lossnya tipis yang atas cut lossnya dalam jadi atur aja bagaimana strateginya kalau dilihat 2200 ya kalau itu mampu dilewati menarik nih untuk IRA ada berpeluang untuk kembali uptrend ini kalau ditarik trendnya tarik aja dari Februari 2021 ya nah ini juga dia udah breakout nih bahkan dari 1900 tadi dia breakout jadi ya toleransi memang maksimal penurunannya kalau mau lanjut uptrend itu 1880 jebol ini berarti dia kembali hit downtrend jadi atur strategilah kalau beli dari harga sekarang ya cut lossnya sekitar 10%an ya lebih ya kan nih 10% kalau mau ya silahkan TP-nya tipis aja nih 2200 cuma 6,81% tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat sepertinya tetap arahnya akan lanjut satu minggu ke depan tapi bisa aja koreksi dulu merah satu baru dia lanjut naik atau dia langsung naik ya atur strategilah bagaimana untuk meng-handle kalau mau minat beli IRA jadi seperti itu aja MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas barchet di atas 0 juga makin tinggi volume meningkat jadi harusnya masih bisa lanjut tapi kalau yang baru mau beli perlu hati-hati juga harus siapkan trading plan seperti itu untuk IRA langsung saja kesam kedua ada KF yang hari ini ditutup menguat 6,61% ke harga 2740 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sama harinya KF di akumulasi langsung saja kata technical secara technical KF juga bagus dia breakout dari resisten area 2700 jadi apakah ini valid sepertinya MA20-nya dimana ya dia dari melandai karena naik tinggi 2 hari jadi ketinggalan ya MA-nya nggak masalah juga yang penting ini kan dia baru aja breakout MA200 ya kalau baru mau beli sekarang masih bisa tinggal cut loss kalau dia jebol 2700 kalau Bapak Ibu kasih sampai support 2 itu nih cut loss-nya tipis saja nih kalau mau ya langsung cut loss kalau dia jebol 2600 udah sekitar 6% kalau cut loss di bawah 2700 juga boleh dan target profit-nya kemana target profit-nya 3000 ya ini kelihatan nih nah kalau ditarik dengan Fibonacci ya kan hampir-hampir sama kan 2950 sampai 3000 jadi ya area inilah area resisten selanjutnya yang akan diuji oleh KF jadi potensi upset sekitar 7 sampai 9,8% jadi menarik untuk KF juga diperhatikan besok jadi seperti itu untuk KF yang penting KF jangan gagal breakout atau besok dia malah turun langsung saja kesam ketiga ada inap yang hari ini juga ditutup menguat 2,8% ke harga 2570 tapi ini lihat bitopernya tipis kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari pokok samarinya enough didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical enough bagus dia volumenya juga besar dan juga sudah menutup gap saat dia naik gap up tadi pagi dan sekarang support kuatnya itu di 2,500 ya ini menarik juga kalau memang mau uptrend ya harusnya kompim breakout dan targetnya terdekat 2,800 dan bisa ke 3,100 atau 3,000 aja tapi kalau dilihat dari konsolidasinya ini ya sekitaran 3,100 jadi kalau yang baru mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau KF ini ternyata false breakout cut lossnya ya disesuaikan aja misalnya 2% dari support atau 3% dari support juga boleh target profitnya terdekat 2,700 sampai 2,800 jadi sekitar 8,9% TP-nya cut lossnya tadi sekitar 5% kalau tertarik ya boleh tapi ini bitopernya tipis ya kalau saya ya mending KF atau IRA ini yang menarik 2 ini ya cuman kan kalau IRA ini udah terlalu tinggi kecuali dia candle merah besok deket-deket 2,000 bisa buy kalau KF ini menarik juga nah saya lebih suka KF daripada inap ya dari bitopernya juga bagusan KF ya ini ribuan ini rawan dan polatil jadi seperti itu untuk inap arahnya juga akan uptrend ya kalau ada yang beli yang penting inap jangan turun lagi dari 2,500 karena dia baru aja break out ya setelah 2 kali mencoba kali ketiga baru mampu break out semoga ini terkonfirmasi kalau terkonfirmasi arahnya 2,800 sampai 3,000 kalau ditarik dengan Pibonacci ya sekitar itu juga ya 2,740 sampai 2,800 jadi seperti itu untuk enough langsung saja kesam keempat ada DGNS yang hari ini ditutup menguat 2,59% ke harga 790 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blok kesam harinya DGNS didistribusi langsung saja ke technical secara technical DGNS ini menarik dia ini sudah konsolidasi cukup lama ya apakah ini yang menjadi akan momentumnya varian baru virus omikron ya ini katosnya paling sekitar 6% 7% katos saja kalau tutup di bawah support 740 bisa di 730 atau 725 target profitnya 860 sampai 870 sekitar 10% ini kalau nantinya DGNS breakout akan potensi bullish atau uptrend karena volume juga meningkat 2 hari dan MACD juga mengarah ke atas hampir golden cross tadi kalau dia tutup di atas mungkin golden cross karena nggak jadi member terbalik tapi peluangnya masih bagus DGNS saya juga sudah lama meninggalkan saham-saham hard curve ya jadi nggak memantau ini menarik untuk DGNS nih karena risk rewardnya kan juga bagus katosnya 7%an TP-nya aja minim-minim 9,6% apalagi kalau nantinya ditarik dengan Fibonacci seperti ini dia bisa ke 960 sampai 1000 kalau saya targetkan langsung tarik 1000 aja angka genap karena itu juga adalah resisten ataupun support yang dulu dicoba terus namun terus gagal nah di area ini tapi kalau bapak ibu mau targetkan dengan area Fibonacci 960 juga nggak masalah atur aja strategi bagaimana jadi seperti itu untuk DGNS kalau ke 1000 itu lumayan nih 960 aja 21 jadi 1 banding 3 jadi menarik lah untuk DGNS di what list atau ya coba kalau mau beli tapi ini disclaimer on seperti itu langsung saja kesam kelima ada same yang hari ini malah ditutup terkoreksi 2,84% ke harga 410 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinnya same didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical same kalau saya lihat tetap masih aman selama di atas 400 dan terlihat juga tadi same ditarik naik ya setelah mencoba jebol 400 tadi low-nya di 396 ya di lumayan juga nih 14 poin kalau ada yang nangkap pisau jatuh tapi jarang ya kalau beruntung ya mungkin dapat dan kondisi seperti ini sama ini peluangnya akan ke atas kalau ditarik trendnya dari September 2021 memang masih di dalam downtrend channelnya tinggal nunggu dia breakout 440 aja kalau compi breakout akan ada perubahan arah atau kembali uptrend dan cut loss-nya juga tipis saja paling 4-5% cut loss-nya 395% target profit-nya 7% jadi reward-nya juga menarik apalagi kalau dia nanti breakout bisa berubah peraksi harga ke 500 saja lumayan 21% cut loss-nya tadi cuman 5% jadi reward-nya 1 banding 4 apalagi saham healthcare parmasi juga kan ada sentimen ya virus baru ya mungkin juga ada obat tempatan baru atau popaksi baru ya jadi berdampak lah ke sektor parmasi atau healthcare jadi seperti itu untuk sahamnya langsung saja ke 6 ada BMHS yang hari ini ditutup tar koreksi 2,28% ke harga 855 kalau dilihat transaksi asing malah net sell kalau dilihat dari pokok kemarinnya BMHS didistribusi langsung saja kata technical secara technical BMHS ini padahal saya lihat sudah mulai ada akumulasi bahkan ini dari pertengahan bulan kemarin 10 November ini mulai diakumulasi terlihat dari volume meningkat saat dia coba naik atau hijau volume besar saat koreksi volume kecil saat dia naik volume besar ya harusnya tetap aman 840 dan toleransi 800 harga psikologis kalau itu di jebol ya udah berarti lanjut downtrend tapi kalau saya lihat kemungkinan besar dijagain juga 830 nya ini dan memantapnya ya tunggu BMHS complete breakout 900 baru ada perubahan arah atau kembali uptrend karena ini sudah berapa kali dicoba 900 terus gagal tinggal nunggu dia bisa tutup di atas 900 sekali lagi potensi trend MACD nya juga sudah membantu golden cross volume meningkat bercat di atas 0 juga makin tinggi ya semoga aja 1-2 minggu ke depan dia bisa bulis seperti itu untuk BMS langsung saja ke sesam ketujuh ada KLBF yang di hari ini ditutup tar koreksi tipis 0,31% ke harga 1600 kalau dilihat transaksi asing KLBF di net sell kalau dilihat dari broker samarinya KLBF didistribusi oleh JP Morgat langsung saja ke technical secara technical KLBF memang dia lagi uptrend dan ini ada pola patent pack nah tinggal nunggu momentum besok kalau bisa rebound dan tutup di atas 1630an itu akan lanjut uptrend hari ini memang ada buangan ya ya lihat besok lah kalau kondisinya apakah bisa turun lebih dalam kalau dilihat ya enggak karena ini dari awal November dia selalu reject area 1550 sampai 1570 kalau pun turun ya maksimal 1570 jadi seperti itu kondisi seperti ini harusnya KLBF kalau momentumnya bagus dia akan uptrend tinggal nunggu besok dan lusa kalau bisa breakout 1630 minimal dan bagusnya lagi 1650 lanjut uptrend dan arahnya kemana arahnya 1700 terdekat dan kalau itu mampu dilewati 1950 dan 2000 jadi seperti itu yang pegang dari bawah tetap hot aja ini dia bisa aja lagi membentuk web 4 ini web 1 2 3 4 harusnya itu maksimal disini ya kalaupun turun ya maksimal 1500 tapi harusnya daerah ini dia udah bisa naik dan minim-minim ya 1700 1800 kalau ditarik dengan Vibon Aci bisa seperti ini nih 1700 sampai 1800 tapi terdekatnya aja 1700 ya potensi upside dari harga sekarang ya paling 6% nah cut lossnya tipis aja 3% jadi seperti itu untuk ALBF langsung saja kesam terakhir ada Vipa yang hari ini ditutup juga menguat 9,04% ke harga 1145 tapi Vipa ini bit overnya sangat tipis sangat beresiko ya polatil kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau dilihat dari pokok samarinya Vipa diakumulasi langsung saja ke technical secara technical Vipa memang bagus ya tapi ini bagusnya bisa aja gembaran market makernya karena tadi yang dilihat kan bit overnya tipis jadi ini ya bisa aja permainan market makernya dan supportnya sekarang itu di 1100 nah jadi di arah ini supportnya ya kalau ada yang beli atur aja strateginya kalau yang berminat beli menurut saya mending saham yang lain ada IRA KF atau kalau yang mau bit overnya tipis tapi lebih bagus dari Vipa ya inap kalau saya saya pilihnya IRA KF DGNS SESAME atau BMS 4 ini atau 5 ini kalau Vipa memang technicalnya bagus tapi technical bagus ini bisa aja digambar oleh market makernya saat retail masuk dengan porsi yang lebih besar bisa aja malah dikuyur jadi hindari menurut saya kalau Bapak Ibu tangannya cepat ya lot-lot tipis bermain ya boleh cuman kalau Bapak Ibu yang lot-lot besar hindari Vipa karena resikonya sangat besar bisa diguyur jadi seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel porneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tambah berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama porneo trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio dan free grup rekomendasi kripto tapi kalau Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping trading mandiri bagaimana cara screening saham bagaimana baca bid offer bagaimana baca time frame yang lebih kecil dan juga menganalisa chat yang lebih kecil dan juga tahu di mana titik dan entry exitnya saat beli saham untuk scalping bisa join di kelas borneo trader scalping di tanggal 5 dan 6 Desember hari Minggu dan Senin kalau tertarik bisa isi google form yang ada di bio Instagram borneo trader sampai ketemu semoga bisa taruh cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati